Terima kasih telah menonton Persebaya Surabaya yang sudah kehilangan pemain bintangnya itu juga tak mau kalah dalam bergerak di bursa transfer, selain karena sejumlah nama pemain belakangnya masuk radar tim lain, Persebaya dikabarkan sudah menyiapkan sosok penggantinya di lini belakang, siapa dua pemain belakang yang bakal didatangkan oleh Persebaya Surabaya? Di lansir surya.co.id dari akun Serdadu Merah Putih garis bawah 1945, dua pemain tersebut berasal dari tim degradasi musim ini yaitu Persela Lamongan dan Persiraja Banda Aceh, LL, Leo Lelis. Bek Jeruk Aceh, Persiraja Banda Aceh, mendekat ke Melon, Persebaya Surabaya. MZ M Zainuri, Bek Lazio, Persela Lamongan, dibidik Melon, Persebaya Surabaya. Bek lokal dari Persela Lamongan adalah M Zainuri, sementara Bek asing dari Persiraja Banda Aceh adalah Leo Lelis. M Zainuri dan Leo Lelis bakal diplot menjadi pengganti Arif Satria dan Ali Sesai yang dirumorkan bakal hengkang dari Persebaya Surabaya. Leo Lelis merupakan pemain baru Persiraja Banda Aceh untuk musim kompetisi Liga 1 2021. Leo Lelis berposisi sebagai Bek Tengah. Ia lahir pada 15 November 1993 di Sao Paulo, Brazil. Leo Lelis mengawali karirnya bersama klub Liga Brazil Fluminense. Ia mengawali perjalanannya di Liga Indonesia bersama klub promosi Persiraja Banda Aceh. Sayangnya, penampilan mentereng dari Leo Lelis tak mampu menyelamatkan laskar rencong dari degradasi. Mohamad Zainuri lahir pada tanggal 10 Juni tahun 1995 di Bojonegoro, Jawa Timur. Mohamad Zainuri memiliki tinggi 182 cm. Saat ini Mohamad Zainuri merupakan pemain Persela Lamongan yang bermain dalam Liga 1. Ia tercatat pernah membela Perseru Serui, dan juga Arema FC, Zainuri bermain sebanyak 25 pertandingan di BRI Liga 1 2021 bersama Persela, namun ia tak mampu menolong laskar Joko Tingkir dari zona degradasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya.